Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang next year dan pembaca setiap Jabar Publisher.com Dimanapun anda berada Siang ini saya tengah bersama dua narasumber yang luar biasa Satu ada Pak Munadi dan dengan Pak Heri Castari selaku kubu Pabu Aranto Dimana tema siang hari ini kita akan membagas tentang Rencana Pembangunan Jut atau Jalan Usaha Tani yang hundungkan dari Desa Pabu Arantoor ke Desa Jatiremba Selamat siang Pak Munadi Selamat siang Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah rohjul alami Selamat siang Pak Munadi bisa dijelaskan rencana untuk pembangunan Jalan Usaha Tani itu seperti apa Dan itu program dari mana sih Pak? Ya terima kasih Tadinya 2018 Pak Yosep itu datang saya bawa ke desa Pabu Arantoor Sampai ke perbatasan Jatiregang Itu maghrib Itu sudah diagendakan sama beliau Untuk menghubungkan Jatiregang dengan Pabu Arantoor Dan sungai itu mau dikruk Karena itu bangunan Belanda banyak bermanfaat Selain sebagai penghubung jalur isu program institruktur swadaya ekonomi wilayah Untuk meningkatkan produktivitas pertanian Di situ akan dibangun yang mburu juga Pada waktu beliau di jembatan Belanda sana Nah karena beliau tidak menjadi dewan Ini antar lintas komisi di DPR RI Semalam saya mengucap terima kasih Ada wacana dari Ibu Bindi Faradila Itu belum jadi dewan Sudah peduli ke masyarakat Dari 7-6 hari yang lalu Turun dari Indramayu sampai ke Cerbun Ditarik ke sini, ke sini, ke sini Mengenai PISU Aduh, Pak Munagi kalau PISU programnya gimana ya Pak? Prosedurnya Bu, itu PUPR Nah, itu artinya Itu agenda Pak Yosep Yang belum terrealisasi Untuk Pak Buaran Lor dan Jatirenggang Karena pada waktu itu Pak Yosep kalah Desa Pak Buaran Lor suaranya bagus 156 suaranya Itu hanya dalam waktu 2 minggu Saya dengan seizir Tidak mendalui kendaraan Allah subhanahu wa ta'ala Saya ingin memperjuangkan Isu antara Pak Buaran Lor dan Jatirenggang Saya akan tempuh sampai Di komisi limanya Dengan Bunda Fidi Begitu Mas Nah, kemungkinan untuk Realisasi pembangunan sendiri Pak Di tahun depan ke? Atau seperti apa? Insya Allah tidak lama Mas Tahun 2021 Karena sekarang kan sesuai dengan program Pak Jokowi Sebagai Presiden Republik Indonesia saya Itu kan Mengutapakan suasbada tangannya Mas Betul Iya kan? Betul Nah, dengan luas Tanah yang segini Lebarnya Indonesia yang Asri yang makhluk Melipah Jangan dibuat Produk apa Pabrik-pabrik Itu tidak cocok sama saya Tanah produk Tidak kok dibuat pabrik Seperti itu Itu kan sama dengan Mematikan petani Dan mengurangi lumbu padi kita Mengurangi lumbu padi kita Kan seperti itu Saya siap Saya hari ini datang Pulang dari Indra Mayu Tadi Terus saya soan ke sini Rencana saya ke Artinya saya ingin memperjuangkan Istilahnya Karya-karyanya Pak Yosef ini Diteruskan Pak ya? Iya, diteruskan Yang Dewan yang jadi Yang penting Mensejahterakan masyarakat Kalau hujan Jalan-jalan Sampai Beceh Ya Karena kan kalau beceh Tersendat produktivitasnya Di petani Seperti itu Oke Kita geser dulu Ke Pak Heri Castari Pak Kuhu Pak Buarani Nah Pak Heri Ini Tadi dengan program Yang disampaikan Pak Munadi Sebelumnya sudah pernah dengar Atau belum Pak? Tanggapan Bapak Seperti apanya Untuk rencana program tersebut? Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Jai Dan Pak Munadi Apa yang disampaikan oleh Pak Munadi itu Memang Itu yang sangat diharapkan oleh kami Karena Sudah jauh-jauh sebelumnya Itu sudah Direncanakan Dan keinginan masyarakat petani kita Agar Bisa dibikin jembatan Atau jalan Desa Pabuan Lor Menuju Jati Renggang Pak Karena Pak Bahwa masyarakat kami Mayoritas petani Betul Dan selalu Bercocok tanam Ke wilayah Jati Renggang Dan begitu pula Masyarakat Jati Renggang Mayoritas petani Dan punya Apa itu wilayah Pertanianya di Pabuan Jadi ini sangat penting sekali Dan sangat dibutuhkan sekali Oleh warga kami Kalau mamanya Tadi Pak Munadi ingin menindaklanjuti Ini Masyarakat Benar-benar Antusias Pak Dan Saya Terus rasa Berterima kasih kepada Ibu Findi Yang selalu memperhatikan Desa kami Untuk warga kami Apa itu Segala bidang Di bidang pertanian itu Pak Nah Pak Ubu Dengan sebelum adanya jalan itu Sendiri Kerepotan yang terjadi Seperti apa sih Pak Apakah harus muter jauh Atau seperti apa Pak Pertani-pertani sekarang Betul Pak Karena Masyarakat Kami Pak Buhan Lor Ini ingin Bercocok tanam Ke wilayah Jati Renggang Sulit sekali Harus memuter Kurang lebih Antara 2 kilo 3 kilo Pak Muter lagi Dan orang Jati Renggang Pun sama Jadi kalau Untuk menanam Atau Bercocok tanam Ke Pabuan Lor Itu harus muter lagi Maka dengan adanya Jalan yang strategi Yang dari zaman dulu Zaman dulu itu Ada jalan Di situ Yang Bisa dimanfaatkan oleh Warga kami Ingin diperbaikilah Berarti kalau kondisi sekarang Jalan ini sudah ada Hanya belum layak ya Pak Betul Jalan sudah ada Jalan Belanda ya Pak ya Sekarang Sudah tidak layak lagi Mohon diperhatikan oleh Pimpinan kita yang diatas lah Amin Insya Allah kita Barang-barang Sampaikan Pak Terus ini Pak Potensi pertanian sendiri Pak Di Pabuan Lor Seperti apa Pertanian di Pabuan Lor Ini Sangat potensi Sekali Pak Karena Setiap tahun ini Bercocok tanam Bisa berganti-ganti Bisa ditanamin Paluija Bawang Sabrang Bisa Dan tebu juga bisa Dan padi juga bisa Potensi Apapun yang ditanam Jadi ya Potensi Oke terakhir Sebagai closing statement Kalau bentuk programnya sendiri Sudah Detil belum Pak Misalkan Dengan panjang Berapa kilo Atau berapa meter Lebarnya berapa meter Dan konstruksi yang nanti Akan digunakan Kodmik Atau Rabat Putondok Ya terima kasih Pada waktu 2018 Saya dengan Pak Yosep Dengan Pak Kumu Saya menyebrang Di jembatan Sampai terjadi regang Inilah perbatasan Terjadi regang Rencana semula Akan dibuatkan Jembatan gantung Yang cukup masuk Catot Motor Ada tiga Itu Mobil tidak masuk ya Mobil tidak masuk Dan jalan Itu rencana Pak Yosep Dari kuburan sini Sampai ke sana Itu akan Di Rambat Petor Ya kan Rambat Petor Semua program Pisu Rambat Petor Sudah sangat kuat Sudah sangat kuat Karena rambat Petor ini Dengan sangat Mohon maaf Desa kami sendiri Desa Barisan Saya pantau Alhamdulillah Dari kuburan Itu sudah digunakan Sekarang Biar pemusim hujan Petani jalannya lancar Di desa Barisan Karena Semua pejabat Atau kubuk-kubuk Kalau sesuai dengan amanah Menjadi kubuk Ya harus Membela rakyat Tapi saya Alhamdulillah Saya Sangat peduli Dengan desa Pabuaran Lor ini Saya Bukan warga Desa Pabuaran Lor Saya Sangat terharu Dulu itu Desa Pabuaran Lor Aduh Masya Allah Jaman bangunan Belanda Setelah Pakungunya Ini diganti Terlihat Megahnya Ada Kolak Ikan Kalau Malum Lewat Ada Lampu Ayo Kita Sebagai warga Cerbon Timur Kita Gali Potensi Potensinya Seperti itu Mas Insya Allah Saya Takkan memperjuangkan Sampai tetes Darah penghabisan Saya Saya Harus Bisa Mengegulkan Jati Rendang Dengan Pabuaran Lor Iya Karena Barangkali Nanti Suatu saat Saya Meninggal Banyak orang Yang mengenang Jasanya Amin Terima kasih Banyak Oke Mudah-mudahan Bisa segera Direalisasikan Karena Memang Kebutuhannya Sudah sangat Mendesak Dan potensi Pertaniannya Di sini Sangat besar Dan terima kasih Banyak Pak Menadi Pak Sampai jumpa Di konten-konten Jabat Pak Biser Dan Japan STV berikutnya Semoga sukses Dengan apa yang Semua dianggindakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya